Halo, selamat datang kembali di channel youtube saya hari ini aku mau bikin olahan cemilan yang super duper simple dan modalnya cuma sedikit tapi bisa jadi ide jualan yang bisa menghasilkan banyak uang ya gak banyak-banyak banget sih tapi setidaknya dapat menghasilkan keuntungan lumayan kan oke teman-teman sebelum lanjutkan video ini gak lupa aku akan terus mengingatkan terus ke teman-teman yang belum subscribe untuk segera subscribe terima kasih oke langsung saja bahan-bahan yang kita perlukan adalah yang pertama tentu saja si bintangnya kulit pangsit karena aku mau bikin yang simple jadi aku gak mau ribet-ribet beli aja langsung ya ini si kulit pangsitnya terus kemudian ada isianya kita pakai wortel dua buah wortel yang udah kita iris-iris ini udah aku iris-iris terus daun seledri secukupnya eh daun bawang sorry daun bawang secukupnya tahu aku pakai lima ini nanti tahunya dihaluskan ya terus untuk bumbunya sebenarnya yang diulek ya cuman karena aku mau yang simple-simple kali ini aku gak mau ribet jadi aku mau pakai yang bubuk aja aku pakai bumbunya bawang putih bubuk ketumbar bubuk mungkin orang-orang pada gak pakai ketumbar ya kalau aku pakai selalu pakai ketumbar ketumbar untuk gorengan karena ini menambah rasa menjadi gurih terus ada lada putih bubuk garam gula pasir secukupnya dan satu putih telur oke untuk kulitnya aku gak usah bikin caranya ya karena kita bisa beli langsung di supermarket terdekat jadi aku mau praktekin bikin isinya yang pertama adalah tahu putih tahunya dihaluskan dulu kita haluskan tahunya ops karena aku mau yang simple-simple jadi aku ngalusin tahunya juga pakai sendok aja gak usah pakai gak usah pakai apa itu namanya muntur bahasa jilin bahasa jilin sampai halus ya tahunya halus dan lembut terus aku mau tambahkan sekitar kurang lebih setengah sendok teh garam tapi ini opsional ya sesuai selera kalian masing-masing kalau aku mendingan sedikit dulu aja nanti kalau kurang tinggal ditambah daripada daripada keasinan dah segini aja apa ya setengah sendok teh garam dan sedikit gula pasir karena kalau garam ketemu gula pasir itu jadinya udah kayak micin ya karena aku gak suka pakai micin jadi aku selalu pakai gula pasir plus garam aduk sampai rata next aku tambahkan lada putih merk kupu ini sedikit saja ya kalau banyak nanti kepedesan wah banyak jadinya segini aku tambahkan lagi soalnya aku suka rasa yang medok kemudian bawang putih bubuk merk kupu juga lebih baik kalian itu deh bikin sendiri aja ditumbuk bawang putihnya cuman aku maunya simpel-simbel jadi aku pakai yang ini bubuk aja ini juga aku naruhnya agak banyak karena aku suka rasa yang medok kita aduk-aduk sampai rata terus aku tambahkan ketumbar bubuk merk kupu kalau ketumbar ini opsional ya karena kebanyakan orang tidak pakai ketumbar kalau saya gorengan itu lebih suka pakai ketumbar supaya lebih gurih aduk lagi terus sampai rata kemudian kita masukkan sayur-sayurnya langsung aja aku pakainya banyak sekali sayurnya karena aku suka sayuran ini opsional ya untuk banyak jumlahnya aku suka banget sayuran jadi aku pakai sayurnya banyak nih kalau kalian gak terlalu suka bisa dikurangi sayur semua kemudian kita masukkan telur telurnya satu putir saja oke sekarang kita langsung masuk ke proses pengisian atau membentuk si pangsitnya ini karena judulnya hari ini aku mau simple-simple jadi aku mau bikin bentuk yang simple juga kita masukkan dulu isianya kurang lebih segini ya banyaknya kemudian bentuknya cukup aku cuma tinggal lipat aja jadi dua seperti ini bentuk segitiga udah simple lalu pinggirnya kita beri air sendoknya kita kasih air secukupnya terus kita taruh di pinggir pinggirannya ini jadi lem nempel lem kalau pengen yang cantik bisa dibentuk pangsit pada umumnya kita tarik saja ini 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 cantik deh terus pinggirnya kita beli lem pakai air ya lem ya oh jadi dan cara sudah jadi siap untuk digoreng kalau enggak kalau kalian ingin gorengnya besok atau besoknya lagi juga masih bisa kok kalian bisa simpan di dalam kulkas bisa tahan tiga harian gitu jadi pangsit frozen food gitu deh yang lagi trend sekarang ya enggak kalau aku mau goreng sekarang aja let's go ayo kita goreng pangsit di goreng dengan api kecil dan minyak yang banyak supaya nanti gorengannya jadinya cantik dan golden crispy karena kalau minyaknya besar dan eh kalau minyaknya panas dan apinya besar gorengan bisa kosong selain itu kalau apinya kecil nanti di dalam isian pangsitnya juga ikut matang kalau apinya terlalu besar nanti cuman matang di bagian luar tapi dalamnya masih mentah dan sudah matang siap untuk dieksekusi sudah jadi kita cek ke crispianya ya aku mau tambahkan saus supaya lebih yummy sampai jumpa oke teman-teman simple banget kan dan yummy aku mau lanjut makan dulu ya teman-teman yang sudah menonton video ku aku bicarakan terima kasih yang belum subscribe jangan lupa subscribe like, comment, and share